P.T. ASDP Indonesia Ferry Persero memastikan telah mempersiapkan pelayanan angkutan libur natal dan tahun baru 2020. ASDP memprediksi total penumpang yang akan dilayani akan naik 4,6 persen mencapai 2,23 juta penumpang. P.T. ASDP Indonesia Ferry Persero memastikan telah mempersiapkan pelayanan angkutan libur natal dan tahun baru 2020. Di antaranya dengan meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendukung di setiap dermaga dan kapal ASDP tengah mengutamakan faktor keselamatan. Direktur Operasional dan Teknik P.T. ASDP Indonesia Ferry Persero Ferry Lamane memprediksi total penumpang yang akan dilayani selama masa angkutan natal dan tahun baru 2020 meningkat hingga 4,6 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya atau mencapai 2,23 juta penumpang. Selain itu ASDP juga memprediksi lintasan yang akan mengalami kepadatan seperti Merak Bakauni dan Ketapang Gilimanu. Untuk prediksi penumpang secara nasional terhadap lintas-lintas yang terpantau itu perkiraan kami memprediksi kenaikannya kurang lebih 4,6 persen. Tapi khusus di lintas-lintas yang terpantau secara nasional di Merak Bakauni dan Ketapang Gilimanu kami prediksi akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan natal tahun sebelumnya kurang lebih 5 persen. Sementara untuk jumlah kendaraan roda 4 yang akan diangkut diprediksi meningkat hingga 4,6 persen atau mencapai 305.173 kendaraan. Kendaraan roda 2 pun diprediksi meningkat 4,2 persen menjadi 175.100 kendaraan jika dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel.